Ketegaran hati sang ibu adalah kekuatan halim mahasiswa Prodi Pendidikan PPKM. Kehilangan sosok ayah sejak bangku SMP menjadikan halim sosok mendiri dan kuat. Kini kerja keras itu terbayar. Menjadi wisudawan terinspiratif Prodi PPKM seolah menjadi jawaban akan doa dan perjuangannya. Peluk hangat dan bangga ibu adalah kebahagiaan baginya. Menjadi putra dari keluarga petani yang hidup penuh kesederhanaan. Saya di mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi belajar banyak tentang arti ketabahan dan keikhlasan dari kedua orang tuanya. Terus saya mula khususnya untuk menjadikan pelajaran di sekolah dan mengajikan kepada anak. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat saya diterbiasa mandiri sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemandirian itulah yang kini mengantarkan Sayadi menjadi wisudawan terinspiratif prodi pendidikan ekonomi. Penghargaan sederhana namun terasa luar biasa bagi kedua orang tuanya. Gurat wajahnya menunjukkan usia yang telah menua. Putih rambutnya menjadi saksi perjalanan hidup yang cukup panjang. Namun semua itu tak mengurangi senyum kebanggaan pada sang buah hati, Fethi Tiara Kusmana. Ya, secara otomatis sebagai orang tua itu sangat bangga. Itu terlambat kepada anak yang mendapat pendidikan tersebut. Ya jelas otomatis sangat bangga. Kami itu kepada anak-anak itu saya terlalu demokratis gitu. Ya, sebagai orang tua itu sangat demokratis terhadap anak. Nah, jadi saya tidak punya konsep untuk menekan anak-anak seperti apa itu. Saya sangat demokratis itu. Jadi, jalanin apa yang menurut baik. Jadi, orang tua hanya mendoakan dan mengarahkan. Menjadi wisudawan terinspiratif prodi pendidikan matematika tentu bukan sesuatu yang dibayangkan oleh Fethi. Baginya, yang terpenting adalah memberikan kebanggaan pada kedua orang tua yang telah bekerja keras dengan menyelesaikan pendidikan tinggi secara tepat waktu. Jauh dari keluarga selama menempuh bangku pendidikan tinggi di STKIP BKRI Bangkalan harus sering dirasakan sejak 4 tahun lalu. Alhamdulillah, kami bersyukur anak kami menjadi terpilih, menjadi mahasiswi inspiratif ya. Dan soalnya anaknya itu selalu ambisius ya. Kalau punya keinginan itu harus tercapai. Terus anehnya, kalau dari kecil itu anaknya enggak pernah saya suruh belajar. Saya juga tidak pernah mengajari juga. Dia belajar dengan sendiri. Dari kecil itu memang. Kalau pas kuliah ini, dia selalu belajar sampai tengah malam. Kalau aku ngerjain catering, jam 1, jam 2 itu saya lihat habis kok masih online. Saya tanya dia, Lu ngapain kok belum tidur? Saya tugas. Semoga menjadi manusia yang terbaik. Dan sesama manusia. Dan semoga sukses selalu. Masa lelah, sakit, serta rindu pada kedua orang tua menjadi kepingan kisah. Perjuangan yang akan selalu dikenang. Kini, kepingan itu menjadi sempurna. Dengan terpilihnya rindu menjadi wisudawan terinspiratif. Prodi pendidikan bahasa Inggris. Tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang berusaha. Selalu ada jalan bagi mereka yang tak pernah menyerah. Melihat ketidakmungkinan sebagai sebuah jalan menuju keberhasilan. Prinsip itulah yang selalu dipegang teguh oleh Moh Sudianto. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Membuat gula ini, masalah odik. Kocok-cocok seni ini, lo odik sempurna lo, lo kenapa ulah hal-hal. Yang penting anak, kedua ilmu. Karena yang mau baik, bisa pandang orang kampung ini, bisa teti orang sopan, teti orang samperna, teti orang mursal. Merasakan kerasnya hidup sebagai tenaga kerja Indonesia di negeri seberang. Mengajarkan Moh Sudianto mengenal arti kata bertahan dan berjuang. Perjuangan itulah yang ia lakukan selama 4 tahun di STKIP PGRI Bangkalan. Kini, mimpi kedua orang tua yang menginginkan melihat Sudianto di wisuda akan terwujud. Tak hanya di wisuda, Sudianto juga memberikan persembahan manis dengan menjadi wisudawan terinspiratif.